Intro Polsek Tanjung Priuk berhasil meringkus 2 dari 8 pelaku penodongan dengan senjata tajam di terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurut Kapolsek Tanjung Priuk, Kompol Hadi Suripto, kejadian yang terjadi pada 14 Oktober lalu bermula saat korban yang baru turun dari bus kemudian berjalan di kawasan terminal lalu dihampiri oleh pelaku berinsial MRR dengan modus meminta uang sebesar 2.000 rupiah. Setelah diberi oleh korban, pelaku lainnya berinsial DS datang menghampiri dengan langsung mencekik leher korban. Pelaku MRR menggeledah badan korban dan menemukan sebuah telpon genggam dan uang sejumlah 55.000 rupiah. Korban sempat melawan namun karena pelaku membawa senjata tajam, korban terkena sayatan pisau di tangan dan punggungnya. Karena adanya saksi yang melihat dan langsung menerayakan pelaku, pelaku tersebut berhasil kabur dengan membawa sebuah telpon genggam uang sebesar 55.000 rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, dua pelaku berhasil diringkus sedangkan enam lainnya masih menjadi buronan. Dengan modus meminta uang, 2.000 setelah dikasih, tidak berlama datang rekan-rekannya di antaranya yang ketangkap DS mengambilin daripada korban. Kemudian sudah DS langsung mencekik leher daripada korban. Mengingat korban beruntak, untuk pelaku yang lain berusaha menggeledah pakaiannya dan menemukan HP dan uang 55.000. Saat korban melawan, tersangka atau pelaku FI mengeluarkan pisau dari saku celananya langsung diarahkan kepada korban BA. Saat korban BA diancang dan diujani dengan pisau berusaha menangkis, sehingga tangannya terluka. Demikian juga, punggungnya juga mendapat ruka tusukan daripada senjata tajam milik pelaku. Dari Jakarta, Mega dan Ariel, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!